Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Sabda Al-Ayubinim 701200086 Oliv Nofre Chandra Nim 701200148 Nurmita Nim 701200135 Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia dengan makhluk hidup lainnya harus saling menjaga. Salah satu upaya manusia agar hewan tidak punah, yakni dengan menyayanginya. Sama seperti manusia, hewan juga butuh kasih sayang dan perlu diperlakukan dengan baik. Bagi sebagian orang, cara menyayangi binatang yakni dengan menjadikannya sebagai peliharaan. Namun beberapa spesies hewan tidak bisa dipelihara karena beberapa alasan, seperti karena jumlah yang semakin sedikit akibat perburuan dan pengundulan hutan yakni sebagai habitat hewan tersebut. Oleh karena itu, maka diperlukan ilmu biologi yaitu biodiversitas di mana ilmu ini mempelajari semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Salah satu penerapan ilmu biodiversitas adalah dengan penangkaran kebun binatang yang diawasi langsung oleh balai konservasi dan sumber daya alam agar keberagaman hayati tetap lestari dan tidak punah. Beberapa satwa yang telah kami amati ini memiliki beberapa tingkatan dari yang tidak terancam sampai terancam punah di alam. Ayam sutra atau ayam kapas adalah ras ayam yang dinamakan sesuai bulunya yang halus dan terasa seperti sutra. Ras ini memiliki sifat-sifat yang tidak biasa seperti kulit dan tulang hitam. Merak biru atau merak india, yang dalam nama ilmiahnya Pavocrystatus adalah salah satu burung dari tiga spesies burung merak. Merak biru mempunyai bulu berwarna biru gelap mengilap. Merak hijau adalah salah satu burung dari tiga spesies merak seperti burung-burung lainnya yang ditemukan di suku Pasianidae. Merak hijau mempunyai bulu yang indah bulu-bulunya berwarna hijau kemasan. Kura-kura batok, kuora amboinensis, adalah sejenis kura-kura yang tergolong suku G.O.M.I.D.D. Menyebar luas dari India di sebelah barat hingga Maluku di timur. Elang laut dada putih dengan nama latin Haliayetus lecogaster dijuluki, mesin terbang hidup yang paling mengesankan di bumi ini, dan julukan itu bukannya tanpa alasan. Elang bondol berukuran sedang, memiliki sayap yang lebar dengan ekor pendek dan membulat. Elang bondol, Haliastur Indus, adalah spesies burung pemangsa dari famili Acipitridee. Elang bondol berukuran sedang, memiliki sayap yang lebar dengan ekor pendek dan membulat. Owaungko adalah sejenis kera arboreal yang termasuk ke dalam suku Hilobatidee. Secara lokal dikenal dengan nama Oungko atau Wawaw, dalam bahasa Inggris ia disebut Agile Gibbon. Tapir Asia merupakan jenis yang terbesar dari keempat jenis tapir dan satu-satunya yang berasal dari Asia. Nama ilmiahnya Indicus merujuk pada Hindia Timur, yaitu habitat alami jenis ini. Landak adalah hewan pengerat yang memiliki rambut yang tebal dan berbentuk duri tajam. Hewan ini ditemukan di Asia, Afrika, maupun Amerika, dan cenderung menyebar di kawasan tropika. Monyet ekor panjang merupakan primata non-human yang memiliki keberhasilan adaptasi yang tinggi sehingga tersebar di berbagai tipe habitat. Singa adalah spesies hewan dari keluarga Velidee atau jenis kucing. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Harimau Sumatera adalah populasi Pantera Tigris Sondaica yang mendiami Pulau Sumatera, Indonesia, dan satu-satunya anggota subspesies Harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Sanca kembang atau sanca batik atau disebut juga sanca timur laut adalah sejenis ular dari suku Pitonidae yang berukuran besar dan memiliki ukuran tubuh terpanjang di antara ular lain. Ikan aligator, aligator gar, merupakan ikan berbahaya karena memiliki sifat invasif. Ikan ganas ini dapat tumbuh dengan cepat dan mengancam satwa endemik lainnya. Terima kasih telah menonton!